Masih mengenai outlook industri perbankan dan finansial di tahun ini. Kemarin ada beberapa bank besar, buku 4, yang merilis laporan keuangan. Dan kinerja kita melihat juga lumayan ciamik ya Bu. Puluhan triliun ya. Dan menggiurkan. Nah kita lihat juga banyak statement tersendiri dari para petinggi bank tersebut yang mengatakan pendapatan ini juga memang didominasi oleh juga tingginya dari fee-based income. Bahkan ada beberapa fee-to-income yang juga sudah cukup memiliki komposisi yang cukup banyak dari income bank sendiri. Anda melihatnya di tahun 2023 ini, pendapatan bank dari fee-based income sendiri, prospeknya di tahun ini seperti apa Bu? Ya menurut saya ini prospeknya semakin menantang. Kenapa? Karena kita melihat sekarang penduduk kita kan banyak milenial ya. Milenial itu tidak hanya pinjam kredit saja, tetapi juga mereka mulai bicara tentang investasi. Makanya sekarang bank mempromosikan juga bagaimana investasi ya. Jadi mereka bisa investasi sendiri sudah disediakan dengan yang namanya digitalisasi gitu. Sehingga itu yang meningkat secara signifikan kalau kita lihat di pasar modal, itu pemain di sektor milenial juga tinggi dan itu kan berpengaruh terhadap perbankan juga gitu. Jadi saya melihat justru nanti bank itu justru harus mencari banyak tentang fee-based income. Karena persaingan di suku bunga juga makin lama makin berat sih gitu loh. Jadi ini butuh waktu ya. Terus yang kedua kalau kita lihat banyak korporat juga mulai ke pasar modal. Dia mengeluarkan saham, jadi melunasi kredit ke bank, ngambil di pasar modal. Artinya apa? Kalau bank nggak bisa nurunin suku bunga secara bertahap, ya akan banyak orang lari ke pasar modal gitu. Nah jadi ini juga tantangan buat perbankan ke depan menurut saya. Apabila sudah banyak korporat itu banyak melunasi ke bank justru larinya ke pasar modal. Yaitu bisa ngeluarin obligasi, bisa mengeluarkan saham gitu. Artinya apa? Kalau bank nggak bisa kompetitif ya kan, dengan dana murah yang ada di pasar modal, banknya akan susah gitu. Makanya bank ke depan menurut saya mainnya akan banyak di kelas menengah. Kelas menengah itu artinya UKM yang menengah, sama kecil, sama mikro. Untuk korporat nih hampir sebagian besar korporat kita sudah main di sana, di pasar modal. Baik Ibu Hafid, tapi kalau berbicara tadi untuk meningkatkan fee-based income. Kalau bank besar, bank buku empat mungkin geraknya lebih leluasa Ibu ya, karena nasabahnya juga jauh lebih banyak. Tapi kalau kita berbicara bank di buku tiga, atau bahkan di bawahnya lagi begitu, strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan fee-based income bisnis seperti apa. Jadi gini, arah bank sekarang dan ke depan itu adalah membentuk ekosistem. Tanpa ekosistem bank akan sulit. Kenapa? Karena orang punya rekening bank, itu pengennya sudah untuk segala sesuatu. Nah, disitulah kalau bank mampu berekosistem, maka dia akan mempunyai fee-based income yang besar. Tapi kalau bank tidak bisa berekosistem, walaupun dia punya anak perusahaan, ya nggak akan punya fee-based income yang besar. Karena biasanya nanti akan ada cross-selling. Nah, cross-selling itulah yang mendapatkan fee dari setiap transaksi. Jadi ini tantangan, karena saya melihat banyak bank di Indonesia, walaupun ada 35 bank konglomerasi. Artinya mereka sebenarnya punya ekosistem. Tapi dalam kenyataannya, sehari-harinya dia nggak bisa berekosistem. Karena masing-masing pengen punya untung sendiri sehingga tidak bisa membentuk ekosistem. Jadi ini bahaya juga. Bank-bank besar yang tidak memanfaatkan ekosistemnya juga akan ada tantangan, sulit mendapatkan fee-based income yang besar. Oke, baik. Berarti kuncinya tadi di ekosistem. Tapi tentunya juga berbicara untuk tadi masuk ke dalam satu ekosistem, ataupun juga membuat ekosistem yang lebih besar lagi. Ini kan juga perlu strategi. Apalagi juga di tengah untuk, seperti yang kami sebelumnya juga sempat membahas dengan Bankir. Salah satunya adalah dari Bank Buku Tiga sendiri menyebutkan bahwa sebetulnya lebih mahalnya adalah di cost-nya. Karena cost-nya banyak sekali. Apalagi dengan pengembangan teknologi juga saat ini. Nah, itu seperti apa? Bagaimana? Apa yang bisa dilakukan oleh pengembangan ini? Oke, jadi ini hal yang lain ya. Kalau tadi ekosistem itu kita bicara tentang satu fee-based. Yang kedua juga bicara apa? Efisiensi dari teknologi. Kenapa? Karena teknologi yang sama bisa kita lakukan untuk semua ekosistem. Sehingga ada sharing cost, ada sharing revenue. Dan itulah yang membuat win-win solution. Nah, kebanyakan bank di kita masih berpikir semuanya harus investasi sendiri. Sehingga ketika ada perubahan teknologi, ibaratnya itu pembukuan secara penyusutannya belum selesai, sudah harus investasi lagi. Nah, itu yang membuat cost-nya makin tinggi. Nah, makanya yang harus dicari oleh bank adalah bagaimana membangun ekosistem dengan sharing cost dan sharing revenue. Nah, itu yang saya belum banyak melihat yang terjadi di perbankan kita. Yang ada adalah masing-masing pengen investasi sendiri-sendiri, yang akhirnya ya cost yang banyak revenue-nya belum tentu. Karena terlalu banyak, begitu banyak kompetisi, malah ekosistemnya tidak terjadi secara overall dan secara agregat ya Bu Anda melihatnya. Jadi, era persaingan menurut saya sudah tidak ada sekarang. Sudah ada konsolidasi. Nah, karena tadi Anda menyebut mengenai harusnya peningkatan ekosistem dan efisiensi, dan tentunya ini kan berkaitan begitu berat ya dengan konsolidasi. Nah, otoritas jasa keuangan kan memang sudah memastikan program konsolidasi perbankan ini akan berlanjut di tahun ini, Bu Afi. Ini untuk bank umum, BPD, BPR, dan juga perbankan syariah. Mengacu hal ini bagaimana pandangan perbankan terhadap urgency, kolaborasi, dan konsolidasi per tahun 2023? Saya melihat justru bank umum khususnya swasta nasional ya, itu sudah terjadi di tahun lalu. Tahun lalu banyak sekali bank buku 1, buku 2 yang akhirnya dibeli menjadi bank digital. Nah, sekarang mungkin tinggal satu atau dua bank buku 1 saja yang ada, yang dia harus memilih tahun ini. Kalau dia tidak memilih akan diturunkan menjadi BPR, dan itu sudah diberikan peringatan oleh OJK. Nah, saya melihat justru yang bermasalah atau yang harus dipikirkan itu adalah BPR dan BPD nih. Kenapa? BPR kita jumlahnya puluhan ribu ya, banyak sekali gitu loh. Nah, mereka kan kecil-kecil jumlahnya. Nah, kalau mereka tidak berkonsolidasi, itu akan kesulitan. Sehingga apa? Tugasnya LPS jadi nutupin BPR gitu loh. Nah, jadi menurut saya mungkin yang perlu dilakukan adalah justru di BPR, itu yang pertama. Yang kedua adalah di BPD. Tahun depan itu adalah berakhirnya BPD yang tidak bisa membuat dana 3 triliun untuk modal kan gitu. Nah, berarti kan harus berkolaborasi. Nah, makanya untuk mereka menjadi KUB atau dia ber-KUB dengan yang lain, mungkin perlu dibuka tuh BPD dengan swasta gitu. Karena ini belum dibuka. Kalau dibuka mungkin saja BPD itu bisa berkonsolidasi dengan KUB-nya swasta. Nah, ini yang saya rasa perlu dilakukan oleh OJK. Saat ini belum. Karena di antara BPD itu mereka juga bersatu nggak mau ya. Biasanya kan antar provinsi bersaingnya nggak mau gitu. Karena sudah ada nama provinsinya. Nah, betul. Jadi menurut saya perlu dibuka, kalau mereka nggak mau bersatu ya dibuka saja dengan swasta atau dengan BUMN gitu. Sehingga itu bisa memperkuat posisi BPD. Karena BPD menurut saya sangat apa ya, strategik sebenarnya. Baik, baik. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan hal ini begitu kan, di satu sisi juga pasti tadi ada ego kedaerahan juga. Kemudian di satu sisi juga kita ketahui mungkin by logic kan artinya adalah penggabungan dari bank-bank kecil ini kan agar mereka bisa lebih besar lagi dan bersaing juga dengan bank yang lebih besar lagi begitu. Tapi secara gambaran Bu Afi untuk mappingnya sendiri untuk persaingan. Karena artinya kan segmennya juga kurang lebih akan ada yang mirip-mirip begitu. Nah, ini seperti apa Bu? Ya, jadi kan kita jadi bagi empat tadi ya. Kalau bank umum dengan Himbara itu BUMN plus bank BCA ya. Karena itu yang sudah buku empat dan itu sudah mendominasi. Saya rasa mereka nggak ada problem tertentu ya. Justru mereka bisa menjadi KUB-KUB dari bank-bank yang kecil gitu. Nah, saya rasa ini sudah terjadi di tahun lalu sih. Saya rasa itu nggak terlalu bermasalah untuk bank umum. Hanya tinggal 1-2 bank aja untuk yang buku 1 ya. Nah, buku 2 saya rasa juga sekarang sudah mulai ber-KUB. Kenapa? Karena mereka harus top-up modal kan cukup besar. Nah, di Indonesia ini banyak kan buku 1, buku 2 itu kan dimiliki perorangan. Dan mereka untuk top-up 3 triliun juga mereka nggak akan punya kemampuan. Sehingga mereka lebih suka punya saham 10% yang lainnya dijual. Jadi, problem menurut saya di dalam konsolidasi di bank itu, di situ nggak ada masalah ya. Ya, itu tadi masalahnya hanya di BPR, BPD. Ya, itu yang perlu dipikirkan ya. Nanti secara politik ini agak masalah kan kalau BPD kan. Apalagi kalau OJK mau mereka bersatu gitu kan. Nah, makanya buka aja peluang supaya BPD kan. Karena saya lihat banyak BPD itu pengen berkolaborasi dengan swasta ya. Justru mau ya, Bu Afi ya? Mau, justru mereka mau gitu ya. Dan memang juga mungkin sudah urgent dibutuhkan di tahun ini ya, Bu. Betul. Daripada mereka itu harus top-up 3 triliun yang harus ke DPRD yang belum tentu ya dimiliki oleh mereka. Mereka lebih suka ber-KUB dengan yang lain. Cuma di peraturan PP52 itu menunjukkan bahwa BPD itu harus tetap, atau pemerintah daerah itu harus 51%. Nah, masalahnya kalau dia nggak punya uang tetap 51% terus gimana ya kan? Kan akan terdilusi. Nah, itu yang menjadi problem sekarang untuk BPD sih. Sebenarnya dari konsolidasi ya, mungkin sebelum saya beralih ke transformasi dari bank mini ke bank digital kan juga kita melihat tren ini ya di industri perbankan. Mungkin saya akan menyiapkan itu. Cuma sebelumnya saya masih tertarik dengan konsolidasi ini. Selama ini sebenarnya kalau kita ingin mempelajari dan dari realisasi konsolidasi yang sudah ada, apa sebenarnya yang bisa diambil dari kedepannya untuk konsolidasi yang lebih baik? Dan juga insentif-insentif yang bisa diberikan pemerintah untuk kemudahan konsolidasi BPR dan terutama BPD, Bu. Ya memang sih kalau dari insentifnya nggak terlalu banyak ya, tapi memang pada saat itu bank akhirnya dia diminta oleh OJK lah. Artinya dengan cara baik-baik tolonglah ambil nih bank gitu, daripada apa namanya bank ini jadi bermasalah gitu ya. Jadi akhirnya ya secara ini industri akhirnya mengambil sebagian. Tapi ya itu tadi, sebanyak kan jadi bank digital gitu loh. Tidak hanya terkonsolidasi secara menjadi bank yang merger gitu, tapi lebih banyak akhirnya menjadi bank digital ya. Jadi transformasi. Ada delapan bank digital yang izinnya itu diberikan, atas dasar dibeli dari buku satu menjadi bank digital. Kebanyakan gitu. Oke baik, kalau kita berbicara terkait dengan bank digital di awal ramainya pembentukan dari bank digital ini sendiri kan sebetulnya banyak yang meramaikan. Begitu, Bu Afi bahwa hanya akan ada tiga bank saja yang mampu bertahan atau beberapa bank saja yang mampu bertahan tergantung seberapa besar ataupun juga seberapa kuat mereka bisa membangun ekosistem mereka. Nah tapi kalau berbicara terkait dengan hal ini, dikonsolidasi dan diarahkan juga menjadi bank digital begitu. Survival rate-nya untuk bank digital ini seperti apa? Oke, nggak mudah menurut saya. Karena kalau yang bank konvensional itu kan mereka itu digital, tapi produknya. Tapi dia masih punya cabang di mana-mana ya. Karena memang sekarang ini kalau jujur aja, yang pegang duit banyak itu masih kaum, bukan milenial, belum milenial ya. Masih kaum apa tuh namanya, kolonial kalau kata orang gitu ya. Kenapa? Jadi mereka itu kebanyakan yang gap tech. Sehingga bank-bank itu masih mempunyai cabang di mana-mana supaya orang itu bisa datang. Nah bank digital ini kalau kita lihat, satu adalah kaum milenial yang bermain. Yang kedua pastinya adalah yang bertransaksi banyakan. Jadi satu, dia harus punya banyak nasabah. Yang kedua, kebanyakan nanti di pay later, itu jumlahnya kan kecil-kecil. Tidak, kredit besar-besaran kan, 300 ribu kredit gitu kan. Nah itu artinya apa? Satu, mereka harus ada barang yang dijual apa? Berarti harus punya ekosistem. Makanya kalau Anda lihat bank digital rata-rata itu ada ekosistem. Bahkan sahamnya dijual kepada perusahaan-perusahaan yang berbasis e-commerce ya kan. Bisa lihatlah beberapa bank seperti itu. Nah itu artinya apa? Dia membentuk ekosistem. Karena tanpa ekosistem bank digital juga tidak akan bisa mendapatkan pendapatan yang bagus. Makanya kalau Anda lihat keuntungan bank digital itu masih kecil-kecil, bahkan masih ada yang negatif gitu ya. Itu tidak mudah. Butuh dua tahun, satu untuk membangun ekosistem. Yang kedua adalah, kalaupun banyak nasabah, kalau tidak ada keuntungannya biasanya mereka tidak pakai lagi gitu. Jadi itu tidak mudah. Karena kita tidak ketemu orangnya dong, tidak bisa meng-engage. Engage-nya itu adalah dia sendiri dengan teknologi kan. Jadi teknologinya harus selalu mudah dan aman. Itu yang diharapkan dari para pengguna digital, khususnya dalam bank digital gitu. Itu masalah. Jadi oleh karena itu, kenapa nanti tinggal beberapa, tidak bisa sebanyak ini. Karena yang mampu bertahan adalah, ya dia bisa mendapat keuntungan. Karena sekarang kalau Anda lihat, kenapa orang pada PHK? Karena si investor sudah mulai nagi untung. Nah, mereka kan masih bakar uang. Itu masalahnya sebenarnya. Jadi tidak mudah. Dalam dua tahun ini akan kelihatan nanti yang bisa bertahan dan yang tidak. Oke. Nah, masih mengenai prospek 2023 ini. Tadi juga dari bank digital. Nah, mungkin kita akan kembali lagi sedikit ke outlook 2023 ya, Ibu. Jadi OJK dan LPS sudah optimistis tahun ini, walaupun despite so many challenge, tetap tumbuh. Dua digit antara 10 sampai 12 persen dalam penyaluran kredit. Nah, itu kalau untuk bank ya, bank umum. Kalau menurut Anda untuk bank digital, apakah masih akan tetap flourishing di tahun ini, Ibu? Jadi bank digital kalau saya lihat, masing-masing juga sudah memberikan pertumbuhan yang cukup tinggi di tahun 2023. Karena mereka kebanyakan kan kreditnya nanti kekonsumsi kan, konsumtif ya. Nah, mereka melihat bahwa dengan adanya PPKM ini, pertumbuhan dari konsumsinya akan meningkat. Sehingga mau tidak mau, pay later juga akan berkembang. Nah, itu kalau saya lihat rata-rata bank digital sudah mulai optimis untuk meningkatkan justru dari sisi pay later. Itu sih. Oke, baik. Dan mereka juga ada ruang lebih ya, Bu, yang untuk meningkatkan pendapatan dari sisi fee-based income juga ya. Karena tadi, sekali lagi, adalah nasabahnya yang perlu diperbanyak juga. Betul, betul. Jadi sekarang ini ya mengejar nasabah. Nah, nanti tahun kedua baru mulai membuat nasabah itu ketagihan untuk mencari pinjaman. Retention rate ya. Kemudian juga ada cross-selling dengan yang lain. Dan biasanya digital tidak hanya untuk pay later, tapi nanti akan mulai dan sekarang sudah mulai itu ke investasi. Investasi. Jadi masyarakat bisa investasi sendiri melalui bank digital itu gitu. Baik itu investasi di pasar modal maupun investasi di bank itu sendiri. Karena maupun bagaimanapun juga memang sudah ada saatnya transformasi digital ya, bahkan dari bank konvensional juga sudah mulai merambah ke bank digital. Dan mungkin ekosistem yang ditingkatkan dengan transformasi dan juga konsolidasi adalah kunci tersendiri untuk melewati tahun ini di 2023 untuk perbankan. Betul sekali, betul. Jadi transformasi itu akan terjadi secara bertahap. Di mana kalau sekarang masih punya dua bank, mungkin suatu saat akan di merger antara digital dengan konvensional. Nah, kenapa? Karena anak milenial sudah mulai menjadi orang yang pegang duit banyak gitu. Om tewe menjadi kaya ya. Indem in time, indem long run. Betul. Jadi ini ada tahapannya. Baik.